Nah disini ada para jemaah dari Indonesia yang terkapar, kayaknya capek ini, para capek. Assalamualaikum Ibu, saya punya channel Youtube, boleh tanya-tanya bentar. Apa itu? Ini kenapa para jemaah ini? Sekali kesini nih, nama hotel ini juga agak kurang sama ibu-ibu. Sekarang kan lebih banyak lansianya ya, daripada yang agak mudanya. Nah lansianya kadang-kadang ditinggal sama gerombolan. Jadi resiko hilangnya lebih besar ya? Bagaimana? Saudi ya? Masya Allah. Ya Allah ya Habibi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Kembali lagi di vlog saya, di channel Youtube saya, SofianNH Channel. Bagaimana kabar nyantum semua? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Oke teman-teman, sebelum masuk ke inti video, ke inti penjelasan dalam video ini. Sebelumnya saya mau menyampaikan kepada antum semua, pada para penonton, kepada para teman-teman. Siapapun yang barangkali ada doa khusus yang ingin dipanjatkan di Masjid Agung Nabawi, di Masjid Baginda Nabi Muhammad SAW, silahkan komen di bawah. Oke, misalnya punya keinginan apa, terus ingin dipanjatkan di Masjid Nabawi, silahkan komen di bawah. Insya Allah saya perantarakan di depan peraudah. Insya Allah ya. Oke dan selanjutnya, siapapun yang ingin wakaf Al-Quran dan berkurban, barangkali juga boleh komen di bawah atau melalui DM di Instagram, nanti saya cantumkan di bawah video. Oke teman-teman, kali ini di sore hari ini di Masjid Nabawi di Madinah itu menunjukkan jam setengah enam ya, jadi mau menjelang maghrib. Nah ini kita masuk dari arah Al-Gamamah atau pintu Bab Salam. Insya Allah. Inilah para jamaah yang tidak bisa kita identifikasi. Karena barangkali ini ada yang dari India juga, jamah dari India, kalau dilihat dari secara fisikal ya, ada yang dari India, ada banyak juga dari Indonesia tuh misalkan ini, atau dari Malaysia. Intinya dari arah Asia. Nah di samping juga banyak dari arah yang kayak Afrika. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dari semua negara Muslim yang melaksanakan haji, sekarang memadati Masjid Nabawi. Nanti kita bisa masuk ke dalam, lanjut ke dalam sekalian sholat maghrib secara berjawah di dalam Masjid Nabawi. Masa jadi ini suasananya teman-teman. Tuh, itu ada para jamaah yang, oke kita samperin, ada kerumunan apa di sana? Coba kita lihat. Masjid Nabawi tidak berubah dari dulu, Masya Allah. Ahlan. I love you. Where are you from? My friend. My name is Kusay. Kusayyan, where are you from? Where are you from? Ma'ataz. Where? Ma'ataz. Minayana? Saudi. Saudi ya? Masya Allah. Masya Allah. Ghoa nak bongil dari. Kamu kasyini. Isma? Muhammad. Muhammad. I love you from Indonesia. I'm from Indonesia. What's your name? Siapa kanal ini? Sofyan in her channel. Sofyan in her channel. Yad keqabba. Ayah. Yotube. Masya Allah. Dua anak mungil dari Saudi asli Orang Saudi asli Oke sekarang kita lanjut ke Inti pembahasan teman-teman Sekarang Saya sudah berada di Area dalam dari Masjid Nabawi Tuh Masya Allah Disini saya tunjukkan itu Yang dinamakan Dengan Raudok atau makam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nah disini ada Para jemaah Dari Indonesia Yang terkabar Kayaknya capek ini Assalamualaikum Ibu Saya punya channel Youtube Boleh tanya-tanya bentar Ini kenapa para jemaah ini Pada capek Bukan Biasanya perempuan ini Pengen duduk Terus ke dalam disitu Ke dalam situ Di situ dijaga Kalau nunggu yang di belakang penuh Mungkin di belakang Males ke belakang Atau nanti pas pulangnya Itu agak penuh Jadinya mereka nunggu di situ Sampai gerombolan tuh Iya bener Nah sama seperti yang disini Jadi nunggu yang dibuka Atau yang disitu yang dibuka Jadi nanti dibuka disini Iya Oke Jadi nunggu yang disini penuh Ya salah penuh duran di belakang Baru maju ke depan Tapi insya Allah pada sehat semua ya Alhamdulillah insya Allah Nah sekarang Boleh tanya yang Lebih formal mungkin Dari Petugas haji ini Petugas haji kan Ibu? Petugas haji Itu Cara daftar tugas haji itu Emang dipilih dari kementerian Atau Kita selektif Bisa daftar semua Kalangan masyarakat Kalau seingat saya Semuanya bisa masuk ya Termasuk misalkan saya Mukimin di Saudi Bisa daftar itu Facebook bisa Instagram bisa Maupun apa ya Ada tiga Betulah saya juga Orang daftar melalui Facebook Ibu dari mana Saya dari Rian Dari Rian? Rian Oh Rian Mukimin juga dong? Mukimin Masya Allah Siapa namanya Ibu? Di video ini Yang nanya dia Kalau Ya gak apa-apa Cuma dari petugas haji ini Ke aktivitasnya apa aja? Oh jadi kita Alhamdulillah ya Untuk Apa ya Kita nyari barokah ya Untuk sebetulnya Ada yang kehilangan Tidak tahu alamat Hotel Padahal kan mereka Baru sekali kesini nih Nama hotelnya juga Agak kurang Namanya Ibu-Ibu Sekarang kan Lebih banyak lansianya ya Daripada yang agak mudanya Nah lansianya kadang-kadang Ditinggal sama gerombolan Jadi resiko Hilangnya Lebih besar ya? Enggak lah Minim lah Minim lah Kita lihat gelang Oh iya bener Oke Gelang di CGLG SOC Segala macem Alhamdulillah kita langsung bisa ketemu Masya Allah Kita punya dari Keloter Setiap info dari Seksus Seksus itu Seksus itu Selalu up to date Penerbangan Kapan-kapan Selalu ada Nah dari situ kita dapat SOC berapa JKG berapa BTH berapa Ini udah berapa Kloter Waduh Alhamdulillah Saya sampai gak bisa ngitung Berapa kloter ini Udah banyak berarti ya Alhamdulillah Nah menurut total Semuanya untuk 2023 itu 230 Kalau gak salah 221 Masya Allah Banyak juga ya Masya Allah Oke ibu terima kasih Atas informasinya Salam kenal dari saya SofianNH Channel Oke salam semuanya Baik Ibu terima kasih Assalamualaikum Oke teman-teman Jadi Tadi Ada petugas Perempuan Dan beliau itu Mukimin juga Mukimin juga Pekerja juga Disini Dari Rian Katanya Nah jadi Buat para Mukimin Untuk tahun depan Kalau sekarang Udah gak ada kesempatan Untuk tahun depan Yang mau daftar Jadi petugas saji Silahkan Cari Bisa di google Bisa di facebook Katanya Terus tadi ada Ibu-ibu yang Duduk-duduk juga Katanya Katanya lagi Biasanya itu kan Pengen Ibu-ibu pengen Di dalam situ Cuman udah penuh Jadi nunggu yang Di depan Dibuka sana Masya Allah Oke teman-teman Dan Karena ini udah Menjelang Ajan maghrib Kemudian Informasi Atau inti dari video Sudah kita dapat Tadi Kita tanya Tanya Petugas Haji Haji Insya Allah Bermanfaatnya Buat kita semua Dan Sekali lagi Kita doakan Pajam Haji Supaya Selalu diberikan Kesehatan Dan Dijadikan Haji yang Mabdur Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tapi sekarang Saya mau masuk ke dalam Dan di dalam itu Biasanya Ada pelarangan Bawa Kamera gini Maka barangkali Saya tutup disini Kurang dan lebihnya Mohon maaf Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh